Jembatan yang menghubungkan desa Mekarjaya dengan desa Sungai Terap kondisinya memprihatinkan, bahkan warga lebih memilih berjalan kaki untuk meniti jembatan. Aktivitas warga desa Makmurjaya dan desa Sungai Terap kini terhambat, baik itu akses perekonomian maupun aktivitas sehari-hari. Pasalnya kondisi penghubung antar desa Makmurjaya dan desa Sungai Terap ini sangat memprihatinkan. Bahkan untuk meniti jembatan yang dibangun kurang lebih setengah abad yang lalu ini, warga lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka dan berjalan kaki meniti jembatan. Dari keterangan warga, jembatan yang merupakan akses satu-satunya warga desa Makmurjaya dan desa Sungai Terap ini belum pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah setempat. Warga menuturkan akibat kondisi jembatan yang sangat memprihatinkan ini, aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Bahkan warga menuding anggota DPRD khususnya Dapil desa mereka hanya mengumpar janji ingin memperjuangkan pembangunan di desa mereka, sementara tidak ada realisasi. Sekarang sudah 2018, itu mungkin hampir berapa tahun itu Pak ya? 50-an lah ya. Hampir 50 tahun nih. Jadi kalau kita bawa apa, bawa barang-barang susah di jembatannya, apalagi air surur Pak. Air sururnya susah betul nih. Kalau untuk ini Pak, mereka yang lewat pernah ada kecelakaan itu Pak? Sering. Sering ya? Kemudian Pak, sudah pernah apa diajukan jembatannya untuk pembangunan kepada pemerintah mawala desa? Sudah setiap tahun. Diajukan ya? Setiap tahun itu dari 2015, 2016, 2017, bahkan 2018 ini pun diajukan juga Pak. Ini jembatan kami ini, kami kan warga desa Sungai Trap. Yang sering ke Pasar Senen ya? Yang sering ke Pasar Senen. Kalau satu minggunya itu yang lewat di jembatan ini. Kalau hari-hari Pasaran ya? Kalau hari Pasaran itu bisa 500-an orang. Ya kalau masyarakat mau nyebrangkan motor itu sangat susah. Jembatan kecil, goyang-goyang lagi. Untuk selama ini jembatannya lah tua. Mungkin usianya itu lah 50-an lebih tahun ya. Itu belum pernah lagi disentuh dengan pembangunan pemerintah lagi. Surya Kunyawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kunyawan, Cek TV, melaporkan.